Ini saya Fitrianto dari Republiqa, untuk Pak Agung Kirman ya, kan di tahun 2003 ini banyak ya, apa, autonomik termain di luar ini yang naik levelnya ya, misalnya dari 500 ke 750, ada yang dari 750 ke 1000. Nah ini Daya Arsu sebenarnya berpotensi gak sih untuk bisa naik level ini ya, ke 750 dulu gitu misalnya, itu apakah akan ada upaya-upaya terdepannya gitu, atau memang dibatasi setiap negara, seribu dan 500 saja. Kemudian untuk para pemain ini Kevin, Marcus dan juga Ciko, ini kan belum masuk hitungan kalender kualifikasi Olimpiade ya, ini apakah tetap akan fight atau nanti jaga-jaga takutnya misalnya akan lebih fokus ke kualifikasi atau bagaimana begitu. Target besarnya di tahun ini apa nih, untuk Minion dan juga Ciko? Terima kasih. Terima kasih Mas Fitrianto dari Republiqa. Silahkan Pak Agung. Baik, saya sekaligus menjawab tadi yang beberapa hal terkait dengan kesiapan, berapa persen, dan sebagainya. Itu, soal kesiapan, PBS ini membuktikan kita siap dalam kondisi yang seperti apapun menyelenggarakan eventnya. Event yang paling sulit itu di Bali. Pada saat itu, tiga event sekaligus kita selenggarakan dengan full bubble, 667 orang. Yang ada di dalam itu, tidak boleh keluar. Begitu dia masuk, dia ada di dalam itu dan berhasil kita laksanakan dengan sukses. Dan jadi salah satu event guru takis terbaik yang pernah diselenggarakan. Jadi kita siap, mau disatuin, dipisah, dan sebagainya. Tetapi, penting untuk dipahami bahwa saja pengaturan penyelenggaran event itu tidak di kita, di BWF. Dan kita dibagi. Nah, untuk kita, kita dapatnya 500 dan 1000. 1000 itu jadi Indonesia Open, 500nya Indonesia Master. Jadi, bukan soal 500 dan sebagainya. Beberapa negara memang, Malaysia sebuah contoh, menjadikan Malaysia Master ya. Malaysia Master itu menjadi BWF 1000. Tetapi, kita sama-sama tahu bahwa menonton kudu tangkis di Indonesia itu merupakan pengalaman yang unik, pengalaman yang istimewa. Tahun ini, bukan tahun ini, di periode ini, kita punya visi melakukan transformasi di PBSI dari olahraga prestasi menjadi olahraga industri, sport, entertainment, industry. Sport, industrial, entertainment. Jadi, menggabungkan industri olahraga dengan sekaligus hiburan, dan itu sudah kita mulai. Dengan demikian, nanti penonton tidak saja akan menerima olahraga, tetapi juga hal-hal yang lain. Kita dorong seperti itu. Jadi, selain kemudian mereka kalau bertanding di Indonesia itu, ada pengalaman yang unik, pengalaman yang istimewa, yang berbeda, yang hanya akan didapatkan di Indonesia, kami juga akan memberikan nilai tambah yang lain, sehingga kemudian pengalaman bertanding, maupun penonton yang melihatnya akan mendapatkan nilai tambah yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu, terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Untuk player selanjutnya, silahkan. Siapa nih, yang jalan keluar. Dengan kualifikasi ini sebelum kualifikasi olimpiade. Cikko, selalu yang pertama ya. Pastinya kita akan fight di Indonesian Master. Karena main juga di luar rumah, pengen gelar juga di negara sendiri. Terus, ya buat keluarga tahun ini, mungkin di saat kualifikasi olimpik, ya akan berpunyai sebanyak-banyaknya. Ya, semoga bisa bermain di olimpik. Amin. Baik. Berikutnya, Marcus dulu, terus sekarang gantian. Ya, pasti setiap pertandingan kita akan melakukan yang terbaik. Kan kita juga mau buang-buang waktu main datang, cuman main-main aja. Dan target tahun ini, pasti kita, ya pengennya juara. Tapi kan kita ya udah, lakuin yang terbaik satu-satu dulu. Kan pertandingannya tahun ini, dia ulangi banyak ya. Dari pada tahun kemarin, harus disiapin dan tetap melakukan yang terbaik. Ya, kalau dari saya, pastinya kita kalpai sih, kasih yang terbaik. Apalagi ini kan ya, di Indonesia ya, kita ingin bisa dapat hasil yang terbaik. Ya, untuk rakyat Indonesia juga. Dan untuk targetnya sih, ingin bisa dapat poin sebanyak mungkin lah untuk lolos kualifikasi olimpik. Terima kasih banyak, mudah-mudahan cukup berjawab dengan Suki Trianto. Kalau teman-teman media, dua pertanyaan terakhir, silahkan yang ingin bertanya, boleh tunjuk tangan.